Halo guys, halo semuanya. Welcome back to weekly video. Kali ini kita bakal ngomongin soal korek api. Nah, korek api simple banget. Kita gesekin, dan dia nyala. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, pertama, dari tidak ada api, menjadi ada api. Berarti ada reaksi kimia. Sekarang pertanyaannya adalah reaksi kimia antara apa dan apa? Komponennya ya ada dua. Ya, korek ini, terus sama permukaan ini. Begitu ini ketemu, kita gesekin, nyalalah api. Jadi, apa aja sih yang ada di dalam korek sama permukaan ini? Yang pertama, korek ini. Korek ini, yang merah ini, paling banyak terdiri dari kalium klorat. Sekitar 50% mungkin di dalam sini. Sisanya adalah campuran-campuran yang lain. Pertama, ada sulfur atau antimony sulfida. Itu kayak editif, kayak bahan bakar biar api bisa nyala. Terus yang pasti ada lem, buat ngelem antara si merah ke korek ini, batang yang kayu ini. Dan lem ini juga berfungsi buat ngelem kayak serpihan kaca powdered glass yang memberikan kekasaran di sini. Kenapa butuh powdered glass? Itu bakal kita bahas selanjutnya di dalam video ini. Sekarang soal permukaan di sini, permukaan ini paling banyak terdiri dari fosforus merah, red fosforus, dan juga ada powdered glass, serpihan kaca lagi. Jadi, saat kita menggesekkan korek ke permukaan ini, yang terdiri adalah powdered glass bergesekkan dengan powdered glass. Satu hal yang kasar, dan kasar bergesekkan menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan ini mengubah fosforus merah itu menjadi fosforus putih. Apa urusannya dengan fosforus merah dan fosforus putih? Fosforus putih ini adalah senyawa yang tidak stabil, sehingga dia akan terbakar, dan akhirnya dia bereaksi dengan kalium kolorat membuat api. Korek yang seperti ini disebut dengan safety matches, ada juga korek berikutnya disebut dengan strike anywhere matches. Strike anywhere sesuai dengan namanya, dia bisa digesekin kemana aja asal kasar dan api yang bisa nyala. Kenapa bisa begitu? Bedanya, ya pada koreknya. Nah, kalau kita fosforus merahnya di permukaan ini, kalau strike anywhere matches, fosforus merahnya itu dikoreknya sendiri. Karena fosforus merahnya ini ada di koreknya, dia bisa digesekin di mana aja, terjadi fosforus putih, dan akhirnya terbakar. Oh yes, jadi sekian buat weekly video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, komen, langsung komen di bawah. Kalau suka, jangan lupa like. Terakhir, jangan lupa subscribe. Sub indo by broth3rmax